Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Ervika nih. Kali ini, Ervika akan memberikan informasi mengenai 7 HP Xiaomi yang harganya turun di tahun 2020. Tapi sebelum itu, di-subscribe dulu ya channel Ervika, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Yang pertama ada Xiaomi Redmi 7A. Xiaomi Redmi 7A menjadi HP Xiaomi pertama yang harganya turun di tahun 2020. Dijual dengan harga Rp 1,1 jutaan, Xiaomi Redmi 7A masih sangat recommended untuk dimiliki. Karena spesifikasi yang ditawarkan HP ini masih tergolong cukup bagus. Seperti sudah menggunakan prosesor Snapdragon 439, punya kapasitas RAM sebesar 2GB, dan memiliki dia baterai 4000 mAh. Yang kedua ada Xiaomi Redmi 7A. Yang kedua ada Xiaomi Redmi 7A. Xiaomi Redmi 7A sangat recommended buat kamu yang suka main game. Karena Xiaomi Redmi 7A punya kinerja cepat dengan prosesor Snapdragon 632 yang didukung kapasitas dia baterai 4000 mAh. Selain itu, Xiaomi Redmi 7A punya ukuran layar seluas 6,26 inci beresolusi HD+. Yang membuat Xiaomi Redmi 7A terasa sangat optimal saat digunakan untuk main game. Yang ketiga ada Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Daya tarik utama yang ditawarkan HP ini ada di sektor kamera. Karena Xiaomi Redmi Note 6 Pro punya kamera depan ganda beresolusi 20MP dan 2MP. Sementara untuk kamera utamanya, Xiaomi Redmi Note 6 Pro mengandalkan kamera ganda beresolusi 12MP dan 5MP lengkap dengan fitur autofocus dan LED flash. Yang keempat ada Xiaomi Redmi Note 8. Berikutnya ada Xiaomi Redmi Note 8 yang saat ini sangat laris penjualannya di Indonesia. Semua ini tidak lepas dari desain dan spesifikasi yang ditawarkan HP ini sangatlah bagus. Seperti sudah ditenagai prosesor cepat Snapdragon 665, punya kapasitas RAM sebesar 4GB, dan memiliki 4 buah kamera utama beresolusi 48MP, 8MP, 2MP, dan 2MP. Yang kelima ada Xiaomi Redmi Note 7. Yang kelima ada Xiaomi Redmi Note 7. Resmi dirilis pada tahun 2019 lalu, Xiaomi Redmi Note 7 saat ini hanya dilepas dengan harga Rp 2 jutaan. Harga ini tergolong sangat murah, karena selain punya desain cantik, Xiaomi Redmi Note 7 masih memiliki spesifikasi yang bisa diandalkan. Salah satunya sudah menggunakan prosesor cepat Snapdragon 660 dengan pengolah grafis GPU Adreno 512 yang terkenal bisa menjalankan semua jenis game dengan sempurna. Yang keenam ada Xiaomi Mi 8 Lite. Sama seperti Xiaomi Redmi Note 7, Xiaomi Mi 8 Lite juga sangat cocok digunakan untuk main game. Karena Xiaomi Mi 8 Lite juga menggunakan prosesor cepat Snapdragon 660 dengan pengolah grafis GPU Adreno 512. Menariknya lagi, Xiaomi Mi 8 Lite punya kamera depan beresolusi 24MP lengkap dengan teknologi Face Beauty, yang pasti sangat jernih saat digunakan untuk selfie. Yang ketujuh ada Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Dilepas dengan harga Rp 2,9 jutaan, Xiaomi Redmi Note 8 Pro menjadi pilihan terbaik buat kamu yang saat ini sedang mencari HP gaming. Karena HP ini sudah ditenagai salah satu prosesor terbaik saat ini, yaitu Mediatek Helio G90T yang didukung kapasitas RAM sebesar 6GB. Hal inilah yang membuat Xiaomi Redmi Note 8 Pro terasa sangat sempurna saat digunakan untuk main game. Itulah informasi mengenai tujuh HP Xiaomi yang harganya turun di tahun 2020. Menurut kamu, HP mana nih yang paling bagus? Komen ya, dan jangan lupa like dan share video ini ya kalau kamu suka. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax